Pemerintah Jordania dilaporkan kembali membuka tiga pintu perbatasan dengan Surya. Namun, pembukaan perbatasan ini bukan ditujukan untuk membiarkan pengungsi Surya masuk, tapi untuk memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan memasuki Surya. Pemerintah memutuskan untuk membuka tiga penyeberangan perbatasan dalam rangka memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk warga Surya, kata juru bicara pemerintah Jordania, Jumana Gunaimat, seperti dilansir Al-Arabiya pada Rabu, tanggal 4 Juli tahun 2018. Gunaimat tidak menjelaskan di mana penyeberangan perbatasan yang akan dibuka, tapi dia mengatakan bahwa 36 truk yang membawa bantuan kemanusiaan menyeberang ke arah wilayah Surya. Sebelumnya, tentara Jordania menyatakan keprihatinannya, bahwa ISIS dan kelompok radikal lainnya akan mengambil keuntungan dari krisis pengungsi di Provinsi Darah di Selatan Surya. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita Al-Hadat, Komandan Angkatan Darat Jordania, Jenderal Aouda Al-Sudeifat mengatakan bahwa Aman akan berpegang pada keputusannya untuk tidak membuka perbatasannya guna membiarkan lebih banyak pengungsi Surya masuk. Dia juga menyatakan keprihatinan negara tentang infiltrasi teroris antara pengungsi. Sementara itu, di sisi lain, kantor hak asasi manusia PBB dan lembaga pengungsi UNHCR terus mendesak Jordania untuk membuka perbatasannya bagi warga Surya yang berusaha melarikan diri dari konflik yang meningkat di wilayah derah. Kami menyerukan kepada pemerintah Jordania untuk membuat perbatasannya tetap terbuka dan bagi negara-negara lain di kawasan itu untuk meningkatkan dan menerima warga sipil yang melarikan diri, kata juru bicara Dewan HAM PBB, Liz Trussel. Juru bicara UNHCR, Andre Mahekik mengatakan, sekitar 40 ribu warga Surya telah berkumpul di dekat perbatasan dengan Jordania. Aman sendiri diketahui telah menampung 650 ribu pengungsi Surya. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih.